Lanjutnya, ada inspirasi dalam mengaplikasikan tema monochrome pada hunian. Bingung mengaplikasikan warna monochrome pada hunian? Konsep rumah di wilayah Serpong berikut bisa jadi referensimu. Tak perlu berlama-lama, check this out. Luminasi warna monochrome terlihat di area dalam rumah. Kamu bisa mengaplikasikannya pada sofa dan cushion, storage, area TV, hingga area kerja. Jadi warna putih itu menurut saya memberi kesan lebih luas. Lalu untuk aksen-aksen warna lain supaya tidak monochrome, saya suka menggunakan warna yang natural seperti warna kayu yang terang. Sedikit tips, pilihan warna lain seperti merah bisa memberikan kesan kontras pada ruangan. Cukup aplikasikan pada bagian kursi seperti ini. Untuk dekorasi, beberapa tanaman sukulen tampak menghiasi ruangan untuk memberi kesan segar. Sementara di bagian dinding, dihias dengan beberapa pajangan yang tetap mengusung warna monochrome agar senada. Seperti frame cool, artwork, serta kaligrafi. Tak ketinggalan, pemilik yang menyukai fotografi memajang beberapa hiasan kamera sebagai dekorasi tambahan. Nah, warna monochrome bisa kamu aplikasikan pula untuk playroom si buah hati. Meski mengusung tema monochrome, beri sentuhan warna lain seperti pastel untuk memberi kesan ceria pada ruangan. Aplikasikan warna pastel pada pajangan, mainan anak, serta cushion berbagai motif. Tonjolkan pula warna monochrome dengan memberi beberapa pajangan seperti berikut. Sama halnya di area lain, unsur kayu terlihat di area ini, yang diaplikasikan pada rak buku dan meja belajar. Nah, itulah tadi pengaplikasian warna monochrome pada dekorasi ruangan. Semoga menginspirasi. Next, after the break, masih ada inspirasi lainnya yang sayang jika kamu lewatkan. Terima kasih telah menonton!